serangan dari teman-teman yang berasal dari gereja lain mengenai banyak hal yang menurut mereka tidak sesuai dengan kitab suci. Biasanya yang saya dengar pertanyaan, dan mengapa orang Katolik berdoa kepada Bunda Maria? Apakah tidak langsung kepada Yesus saja? Lalu soal apakah orang Katolik menyembah patung? Bukankah dalam Alkitab ada larangan untuk membuat patung menyerupai apapun untuk disembah? Lalu mengenai paus, lalu mengenai pengampunan dosa atau yang kita sebut sakramen pengakuan dosa. Dan masih banyak lain. Bagi saya, umat Katolik tidak pernah diajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu karena ibadah kita mementingkan hanya sedikit waktu untuk penjelasan firman. Paling 15 menit atau ada yang lebih pendek lagi. Sehingga apa yang terjadi, orang Katolik banyak yang tidak siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, celakanya mereka banyak yang merasa tertipu selama ini. Mereka mengira telah salah memilih gereja. Ternyata gerejanya itu sesat. Tidak sesuai dengan Alkitab. Dan mereka ditunjukkan ayat-ayat yang memang menunjukkan bahwa gereja Katolik kayaknya, kayaknya sekali lagi ya, bertentangan dengan ajaran kitab suci. Contoh yang saya pilih. Misalnya kalau mereka mempertanyakan mengapa biarawan-biarawati, romo, uskup, tidak menikah. Bukankah dalam Alkitab, dalam kitab kejadian pasal 1 ayat 26-28 dikatakan bahwa Allah minta supaya kita beranak cucu. Jadi para imam suster itu melawan perintah Tuhan dalam kitab kejadian. Nah, lalu orang Katolik mengira, ah iya, ternyata ada ayat ini. Berarti selama ini saya mengikuti gereja yang sesat. Nah, itulah yang membuat saya sedih. Mereka tidak tahu, lalu mulai meninggalkan gereja Katolik. Nah, waktu itu saya diminta oleh seorang imam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering dikelontarkan oleh saudara-saudari kita dari gereja lain. Tujuannya bukan untuk bertengkar, untuk berpolemik, tetapi tujuannya sangat sederhana. Supaya orang Katolik tahu apakah ajarannya sesuai dengan Alkitab atau tidak. Karena itu saya mulai dengan pendasarannya. Saya akan tekankan pada dialog nanti. Mungkin pengajaran tidak sampai 50 menit seperti schedule, rundown-nya, tetapi sedikit lebih cepat. Dalam surat pertama Petrus 3 ayat 15-16, ada ayat ini. siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Nah, kata pertanggungan jawab dalam bahasa Yunaninya itu apologia. Dari situ muncul istilah apologetika. ilmu membela ajaran iman. Dan surat ini mengatakan bahwa kita diminta untuk mempertanggungan jawabkan kalau ada orang yang bertanya. Tetapi bukan dengan bertengkar, melainkan dengan mengajarkan sesungguhnya apa yang kita imani. Santu Paulus juga sering membela diri dan ajarannya kalau dia menghadapi orang-orang Yahudi yang menuduh dia telah sesat. Menuduh dia sebagai murtad dari agama Yahudi. Santu Paulus dalam usahanya membela ajarannya itu memakai kata apologia juga. Mengapa kita harus mempertanggungjawabkan ajaran iman kita, pendasaran teologisnya? Karena iman itu bukan sesuatu yang harus diterima secara membabi buta. Pokoknya kata Romo ini begini, enggak tahu benar atau enggak itu yang saya terima. Gereja mengajarkan ini, jadi saya harus terima. Tidak. Kita manusia yang berakal budi. Akal budi kita seringkali menuntut penjelasan. Akal budi kita minta pemahaman. Maka dari zaman dahulu sampai sekarang ada yang namanya teologi. Ilmu untuk mengajarkan dan menerangkan isi iman kita. dan itu penting sebab kalau orang tidak mengerti itu berbahaya karena dia mudah sekali diombang-ambingkan oleh orang lain. Next, saya tidak bisa melihat screen saya sendiri. Apakah bisa dilihat di rumah? Di layar Anda? Betul ya? Maka saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Pertama, secara umum dulu, apa yang bisa kita katakan mengenai kritikan atau pertanyaan dari orang luar itu? Mengapa muncul? Satu, karena ada perbedaan prinsip mengenai sumber atau dasar ajaran gereja. Sumber dari ajaran gereja katolik adalah alkitab, tradisi, sedangkan menurut ajaran gereja protestan atau reformasi hanya alkitab. hanya alkitab, sholah skriptura. Oleh karena itu, seringkali mereka bertanya, orang katolik percaya akan hal ini, mana ayat yang mendukungnya? Selalu begitu, mana ayatnya? Kalau tidak ada ayatnya, berarti sesat harus ditolak. Nah, ini sebabnya karena gereja katolik tidak hanya mempunyai alkitab sebagai sumber ajaran, tetapi di luar alkitab ada yang namanya tradisi, yaitu firman Allah yang tidak tertulis dan sudah ada sebelum alkitab ditulis. Nanti kalau mau tanya, boleh. Tapi saya cerangkan secara sederhana dulu, tradisi itu adalah firman Allah sebelum dituliskan dalam alkitab, yaitu firman yang diterima para rasul, direnungkan, dihayati dalam tingkah laku, dihayati dalam ibadah mereka, dalam pengajaran-pengajaran para rasul. Itu firman Allah. Tapi alkitab belum ada. Perjanjian baru belum tertulis. Nah, ini masih tersimpan dalam sejarah. Apa yang diajarkan para rasul diteruskan turun-temurun sampai hari ini. Sehingga apa yang tidak jelas dalam alkitab seringkali harus ditafsirkan dengan melihat apa yang ada dalam praktek gereja. Itu yang membedakan kita dengan orang protestan. Maka kalau orang protestan memang selalu mencari ayat saja, yang tertulis saja. Kita tidak. Next. Yang kedua, seringkali pertanyaan mereka muncul karena ada perbedaan kecil dalam jumlah kitab suci. Kita tahu orang katolik alkitabnya mempunyai bagian yang disebut Deuterocanonica. Deuterocanonica tidak terdapat dalam alkitab mereka sehingga kalau kita membeli alkitab tolong dicari yang ada tulisan Deuterocanonica. Orang katolik sampai hari ini masih membeli alkitab dari penerbit LAI yang bukan katolik tetapi dengan meminta supaya ada bagian Deuterocanonica disisipkan di situ. Nah, ini yang kadang menjadi penyebab perbedaan ajaran. Praktek katolik untuk mendoakan orang mati ada dasarnya dalam kitab kedua Makabe pasal 12 padahal kitab ini adalah bagian dari Deuterocanonica yang tidak diakui oleh gereja protestan sebagai firman Allah. Maka ada perbedaan. Mereka selalu mengkritik mengapa kita berdoa untuk orang mati. Orang mati ya sudah mati. Tidak usah diurusin itu urusannya dengan Tuhan. Itu alasan atau penyebab kedua. penyebab ketiga karena ada perbedaan tafsiran ayat-ayat kitab suci-nya bisa sama karena kita membelinya dari gereja mereka dari LAI tetapi penafsirannya itu yang berbeda. Yang sangat terkenal mau saya terangkan di sini ucapan Yesus dalam Matius 16 ayat 18 itu tampil di layar ada nomor tiga ya ucapan Yesus kepada Petrus tolong diperhatikan dengan baik engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku nah kalau kita perhatikan kalimat ini Petrus dalam bahasa asli Aram atau dalam terjemahnya bahasa Yunani Petrus itu memang artinya batu karang ya batu karang itu Petra tapi nama Petrus itu nama laki-laki jadi jadi tolong perhatikan permainan kata engkau adalah Petrus yang berarti batu karang dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku nah ada kata ini kalau kita lihat struktur kalimatnya yang dimaksud dengan batu karang ini tidak lain adalah Petrus Rasul Simon yang disebut dengan nama Petrus yaitu batu karang begini sebagai contohnya di kalangan orang Jawa ada tradisi memberi nama dengan maksud supaya nama itu membawa berkat misalnya ada anak diberi nama engkau bernama untung supaya hidupmu penuh dengan untung jadi ada permainan kata ini Petrus artinya batu karang maka Yesus mendirikan gerejanya di atas batu karang ini itulah taksiran katolik dari situ kita percaya Petrus adalah dasar gereja dan dilanjutkan oleh para paus yang secara turun temurun menggantikan kedudukan Simon sebagai batu karang dasar gereja tapi kalau orang protestan mengatakan enggak engkau adalah Petrus itu dikatakan kepada Rasul Simon engkau adalah Petrus engkau adalah batu karang dan di atas batu karang ini yang dimaksud batu karang ini adalah iman Petrus itu pendapat mereka tapi menurut saya lebih logis sekali kalau yang dimaksud adalah Petrus bukan ungkapan iman atau iman Petrus dengan demikian orang protestan tidak menerima adanya paus sedangkan orang katolik menerima itu perbedaan tafsiran contoh yang paling jelas dan sederhana next alasan berikutnya seringkali nomor empat ya mereka salah paham dengan ajaran katolik makanya saya kalau disuruh menilai ajaran agama protestan atau agama lain saya sering menghindar karena saya mengatakan saya tidak menguasai sampai sedalam-dalamnya mengapa saya harus menilai ajaran orang lain tetapi seringkali mereka menilai ajaran kita secara salah mereka salah paham misalnya terkenal ajaran katolik mengenai invalibilitas artinya paus itu kalau mengajar tidak dapat sesat tidak bisa keliru nah orang protestan mengira bahwa orang katolik percaya setiap ucapan paus itu tidak sesat padahal paus johannes paulus kedua minta maaf kepada dunia atas kesalahan-kesalahan katolik di masa lampau berarti ini bertentangan dengan ajaran yang diterima katolik bahwa paus tidak bisa sesat nyatanya minta maaf berarti kan pernah sesalah galileo-galilei dihukum oleh paus berarti paus bisa salah maka mereka mengatakan ajaran katolik sesat karena menganut ajaran ini nah ini yang saya katakan mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan ajaran katolik bahwa kalau paus mengajar itu tidak dapat sesat tidak dimaksudkan bahwa setiap kali paus bicara itu dianggap tidak mungkin sesat bukan yang dimaksud adalah kalau paus resmi mengajarkan sesuatu dalam hal iman dan kesusilaan dalam hal doktrin dan moralitas setelah setelah mendengarkan seluruh gereja maka yang diungkapkan atau dimaklumkan oleh paus pasti tidak salah tapi tidak setiap ucapan paus nah tolong diperhatikan sejak dulu sampai sekarang ajaran tentang itu baru dipraktekan satu kali yaitu pada waktu tahun 1870 kuasa itu dipakai oleh paus pius ke-12 ketika dia mengumumkan dogma bahwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badan itu pada tahun 1954 dia mengatakan saya mengajarkan secara tidak mungkin salah bahwa Maria itu sudah diangkat ke surga dengan jiwa dan badan tidak segala tulisan paus dianggap tidak bisa salah nah itulah kesalahpahaman yang ada di kalangan orang protestan terakhir atau masih ada satu lagi ya ketidaktepatan terjemahan kitab suci yang dipakai misalnya dalam kitab suci Inggris ada ayat yang menerjemahkan ucapan Yesus jangan mengulang-ulang doa jangan mengulang-ulang doa seperti orang kafir padahal terjemahan itu tidak harus begitu terjemahan itu tidak tepat kata Yunani yang dipakai bisa berarti lebih logis punya arti jangan cerewet kalau berdoa jangan terlalu banyak kata tapi tidak diterjemahkan dengan jangan mengulang doamu nah kalau terjemahan yang menurut saya dan kebanyakan itu kurang tepat ucapan Yesus itu maka mereka menuduh kita sesat karena orang katulik kalau berdoa kadang pakai litani litani itu mengulang-ulang misalnya Yesus anak Allah kasihanilah kami Yesus yang turun ke dunia kasihanilah kami kan bisa kita mengulang-ulang suatu doa dengan jawaban yang sama itu yang kita sebut litani nah mengapa mereka menuduh kita sesat ya karena terjemahan yang mereka pakai juga tidak benar nah itu contoh lain ya dari mengapa ada kritikan terhadap kita mari kita diskusi dulu ya mengenai terjemahan nah ini ya tolong dilihat itu janganlah mengulang-ulang doa seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah ya itu terjemahan yang ada mengulang-ulang doa padahal kata Yunani batalogen itu bisa diterjemahkan dengan cerewet berdele-dele oke mengenai terjemahan bisa diperdebatkan apakah bisa diikuti sampai sini ya selain terjemahan masalahnya itu bukan hanya menerjemahkan kata tetapi kalau kita menafsir kita harus melihat konteks kita harus melihat keseluruhan oke kita baca lagi ayat itu ya Yesus mengatakan dalam doamu jangan mengulang-ulang doa atau jangan cerewet ya masih ada ayat kelanjutnya ada kelanjutannya apa itu mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan jadi alasannya mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan ini intinya apapun terjemahnya mengulang-ulang doa atau cerewet bercelote atau inggrisnya babel atau ya semacam itu gak gak terlalu penting asal kita tahu yang dikecam Yesus bukan banyaknya kata tapi pendapat mereka mengira makin banyak kata-kata doanya makin manjur padahal tidak nah karena itu kalau ada orang mengkritik orang katolik yang punya litani mengulang-ulang doa tidak bisa dikaitkan dengan ayat ini ayat ini tidak melarang mengulang-ulang doa apalagi di dalam Alkitab sendiri ada banyak contoh doa itu diulang-ulang orang Israel kalau berdoa itu sering pakai refren bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya pujilah Tuhan bahwasannya untuk selama nah refren ini banyak sekali dalam masmur itu namanya mengulang jadi bukan bukan masalah artinya tidak bertentangan dengan Alkitab kalau kita mempunyai doa yang namanya litani terakhir kadang salah baca saya pernah membaca satu buku yang sangat-sangat menyentang katolik sangat anti dan dia mengatakan bahwa gereja katolik sombong ada dokumen yang menganggap diri menganggap gereja katolik itu terang bangsa-bangsa sombong sekali gereja katolik lah dia tidak membaca terang bangsa-bangsa bukan dimasukkan untuk gereja kalimatnya belum dibaca karena kalimatnya berbunyi terang bangsa-bangsalah kristus itu atau kalau bahasa Indonesia kristus adalah terang bangsa-bangsa jadi bukan gereja yang diajarkan sebagai terang bangsa itu artinya mereka mengkritik tanpa membaca lebih dulu dengan baik itulah lima atau enam alasan mengapa seringkali gereja katolik itu dikecam sekarang saya bisa memulai dengan beberapa ajaran katolik yang sering diperdepatkan ya waktunya yang tersedia sebenarnya kurang sepempat jam tetapi mulai dengan apa terserah saya mau mengajarkan mengenai kitab diuturkanonik dulu ya sambil disiapkan pertanyaan dari tim setelah itu tanya jawab umum publik karena tujuan kita ketemu lebih ke arah itu bukan pengajaran dari pihak saya tetapi saya mau mencoba membantu kalau Anda punya pertanyaan yang mungkin saat ini belum terjawab pertama secara singkat dulu ya ada yang namanya kitab diuturkanonika kalau saya bawa alkitab ini bagian diuturkanonika itu ada di antara kitab perjanjian baru dengan kitab perjanjian lama apa saja kitab itu bisa dibaca pada daftar isi di depan kitab diuturkanonika itu ada tujuh tujuh kitab Tobit Yudit tambahan kitab Esther ya kebijakan Salomo Yesus Bin Sirah Baruh dan Surat Nabi Yeremia tambahan dari kitab Nabi Danier kitab Makabe yang pertama kitab Makabe yang kedua ini kan bukan tujuh tapi sembilan kenapa saya nyebut tujuh karena ada kata tambahan pada kitab Daniel jadi kitab Daniel sudah termasuk dalam perjanjian nama yang ada di diuturkanonika hanya tambahan yang tidak ada dalam kitab sujinya orang protestan kitab Nabi Daniel mereka tidak mengandung bagian ini begitu juga dengan kitab Esther ada dalam perjanjian lama tetapi gereja katuit punya tambahan yang murni tidak ada dalam mereka itu tujuh Yudit Tobit Kebijaksanaan Salomo Yesus Bin Sirah dan Makabe ya pertanyaan berikutnya mengapa mereka tidak menerima kitab diuturkanonika kebanyakan mereka mengatakan kitab ini tidak termasuk alkitab karena tidak berbahasa ibrani yang mereka terima sebagai firman ala hanya tradisi yang berbahasa ibrani diuturkanonika tidak ada di situ tetapi mengapa gereja katolik punya karena gereja katolik memakai tradisi yang berbahasa Yunani Anda harus tahu bahwa orang Yahudi pada zaman Yesus terpecah jadi dua dalam tanda petik terpecah ada yang berbahasa ibrani alkitabnya yang di Palestina di Tanah Suci kitab suci nya ditulis dalam bahasa ibrani tetapi banyak orang Yahudi yang ada di Turki di tempat-tempat lain yang sudah tidak bisa berbahasa ibrani mempunyai terjemahannya dalam bahasa Yunani cuma terjemahan Yunani mempunyai kelebihan kitab yang tidak diakui oleh saudara-saudara mereka yang ada di Palestina jadi ada dua kelompok dalam agama Yahudi waktu itu kelompok yang pertama hanya menerima yang berbahasa ibrani kelompok kedua menerima terjemahan dalam bahasa Yunani tetapi ternyata ada tambahannya nah gereja katolik memakai yang ini akibatnya yaitu tadi ada perbedaan tujuh kitab kalau ditanya mana yang lebih logis apakah para rasul atau para penulis injil penulis surat-surat pendek kata apakah kitab perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Yunani itu menggunakan alkitab perjanjian lama yang berbahasa Yunani atau berbahasa ibrani hampir semua ahli baik protestan maupun katolik mengakui para penulis perjanjian baru mempunyai alkitabnya dalam bahasa Yunani jadi kalau begitu kira-kira siapa yang lebih masuk akal menerima diutrokanonika atau tidak nah gereja katolik menerima itulah sebabnya ada perbedaan saya rasa untuk sementara saya bisa saya bisa berhenti di sini karena saya tidak mau lebih banyak bicara padahal tidak diperlukan lebih baik lebih baik saya mendengarkan dan memberikan jawaban itu yang utama saya berhenti lebih cepat meskipun sebenarnya saya sudah siapkan beberapa powerpoint sebenarnya tapi karena saya baru pertama kali tidak berhasil share screen di sini saya tidak mengerti rupanya karena laptop saya ada masalah sehingga tidak bisa terima kasih saya kembalikan untuk sementara saya dengarkan dulu apa yang harus saya lakukan terima kasih monsignor sungguh bagus sekali penjelasannya untuk semua saat ini bila ada pertanyaan dari pengajaran dari monsignor bisa ditulis juga di chat open up right now dan nanti akan dibacakan di sesi ketiga jadi bila ada pertanyaan ataupun mungkin mau minta penjelasan dari pengajaran monsignor silahkan ditulis di chat pada saat ini kita akan masuk ke pertanyaan Yarnli bisa mulai pertanyaan terima kasih monsignor saya Yarnli saya dengan Johan akan mencoba interview sedikit tentang monsignor tadi sudah membeli penjelasan sangat baik sekali saya ada pertanyaan satu tentang in general ya in general tentang mempertanggungjawabkan iman katolik kita in general kalau misalnya kita tuh sebagai orang katolik kan lebih banyak pasif kayaknya gitu ya monsignor ya dalam mempertanggungjawabkan jaminan kalau kita tuh pasif itu nanti dasar dosanya gimana tuh apakah kita bagaimana dasar dosanya kalau kita terlalu pasif dalam mempertanggungjawabkan iman katolik kita kalau kalau kita pasif tetapi tetap berpegang pada iman katolik ya enggak sampai dosalah ya tetapi kita melalekan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan iman kita ya dalam tanda petik disebut kelalaian tuh juga dalam arti tertentu kesalahan juga maka disebut dosa juga bisa ya tapi jangan terlalu arah ke situlah yang penting kita sadar kita harus mengerti sendiri iman kita kita diberi akal budi untuk mengerti ajaran tidak boleh menelan begitu saja ya kalau bahasa Inggris take for granted ya enggak salah ya 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 kita harus berbanyak kita harus berbanyak nah kalau orang dalam teologi moral melakukan kesalahan dan tahu tetapi tidak mau memperbaiki itu baru disebut dosa jadi oh oke nah tidak mestinya bisa tahu ini dosa enggak oh lebih baik enggak cari tahu lah kita lakukan saja enak kan kalau enggak tahu kita kan enggak bisa dituduh berdosa orang saya enggak tahu nah padahal dia bisa bisa cek dulu ini dosa atau tidak bisa nah itu barulah dihitung kamu lalai ya misalnya mau melakukan sesuatu aborsi boleh enggak 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 tahu lah daripada tahu nanti repot aborsi saja tahu-tahu setelah itu dia diberitahu enggak boleh itu aborsi saya kan enggak tahu kamu enggak tahu kan sebelumnya sudah ragu-ragu dan bisa bertanya nah itu baru ada kesalahan oke jadi istilahnya kelalean kelahan iman kelahan di dalam hal ini kelahan iman Kalau kita tidak tahu, itu tidak bisa dihitung sebagai dosa. Tidak tahu, tidak bisa dihitung sebagai dosa. Tetapi ketidaktahuan kita itu bisa diatasi atau tidak. Itu yang menjadi masalah. Kalau kita mencari tahu, kita wajib mencari tahu. Karena disini saya bertanya kadang-kadang, kita kalau diserang oleh saudara-saudara kita yang protestan misalnya tentang Maria, kita tidak tahu jawabnya. Maria kan anaknya banyak, saudaranya banyak. Kita sebenarnya tidak tahu seperti Monsignor bilang bahwa kita tidak tahu ayat-ayatnya di mana, kita tidak bisa jawab. Kita tidak mau jawabnya hal ini, terjadi berantem. Dan saya kalah karena saya tidak tahu. Itu kan kelalaian itu berarti ya. Ada dalam powerpoint nanti salah satunya, apakah Yesus punya saudara kandung? Pertanyaan. Kalau Yesus punya saudara kandung, Maria tidak perawan karena punya anak lain selain Yesus. Itu ada dalam salah satu powerpoint yang saya berikan. Kalau mau saya jawab dulu mengenai, apakah Maria itu perawan atau tidak? Ya, boleh. Katolik mengatakan Maria itu perawan, baik sebelum maupun sesudah menelahirkan. Tapi mereka mengatakan, mana mungkin seorang wanita mengeluarkan anak tanpa kehilangan keperawanan. Katolik tidak terlalu mempersoalkan apakah itu selapu darah, robek atau tidak. Keperawanan lebih dianggap keseluruhan. Bahwa Maria itu utuh, bukan orang yang berhubungan dengan lelaki. Jangan disempitkan pada selapu darahnya utuh, tidak. Tapi andai kata, andai kata selapu darahnya itu utuh, kata perawan disempitkan artinya hanya ada, pada arti selapu darahnya tidak robek. Pertanyaan saya, Yesus lahir secara ajaib, apa tidak mungkin? Masuknya saja, dikandungnya saja ajaib. Mengapa Allah tidak membuat lahirnya pun ajaib? Iya kan? Iya. Yang kedua, mengenai keperawanan Maria, mengapa Gerja Katolik percaya bahwa Maria itu tetap perawan? Gini, ketika Maria beritahu oleh Malekat Gabriel bahwa dia akan mengandung anak, Maria kan bingung. Padahal Maria waktu itu sudah bertunangan. Seandainya dia memang punya ide, punya keinginan untuk beranak, punya anak-anak. Dan dia memang mau menikah dengan Yusuf. Ketika akan diberitahu, ketika diberitahu akan punya anak, mengapa kaget? Normal sekali. Normal sekali. Tapi Maria kan kaget. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku tidak mengenal laki-laki. Tidak mengenal laki-laki. Dalam bahasa Alkitab itu mungkin sekali berarti aku tidak berhubungan dengan laki-laki. Nah ini Gerja Katolik menganggap itu suatu kaul pribadi dari Maria untuk tidak berhubungan dengan laki-laki, ingin tetap hidup sekeperawan, tetapi dia menikah dengan Yusuf. Ya kan harus menikah. Orang Yahudi harus menikah. Tetapi dia dinikahkan dengan orang yang memang janda, eh sorry, duda, yang tidak akan berhubungan badan. Mungkin-mungkin saja. Lalu ketika Yusuf dikayu salib, menyerahkan Maria kepada anak, kepada apa, Yohanes Rasul, maaf saya kok bisa konsulat ini. Maria diserahkan kepada murid yang dikasihi dari salib ya. Itu kan Yohanes loh. Kita percaya itu Yohanes. Kalau menurut tradisinya Yahudi, aneh sekali. Kalau Yesus punya saudara kandung, punya adik, Maria tidak bakal diserahkan kepada salah satu muridnya. Betul. Tapi orang protestan mengatakan, loh di dalam Alkitab dikatakan dalam Markus, itu bahwa Yesus punya saudara Yoses, Yakubus, Judas, dan lain-lain. Jadi, Maria punya anak lain yang namanya Yoses, Yakubus, dan lain-lain. Bisa diikuti ini ya? Bisa, bisa. Mengerti ya. Kalau Yesus punya saudara kandung yang namanya Yoses, Yakubus, dan sebagainya, ketika dalam Injil Markus yang sama, di bawah salib, dikatakan Ibu Yoses, Yakubus, ada di situ, aneh sekali. Logikanya begini. Kalau dikatakan Yoses, dan lain-lain itu saudara kandung Yesus, berarti Maria punya anak lain yang namanya Yoses. Ketika Yesus dikayu salib, dikatakan Ibu Yoses ada di situ. Coba saya bacakan saja ya. Saya bacakan saja. Silahkan, silahkan. Markus ya. Markus. Karena agak sulit kalau sebenarnya, kalau ditayangkan lebih gampang saya terangkan. Begini, dalam Markus, dikatakan pada ayat pasal 15, ayat 40. saya bacakan ya. Ya, silahkan. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, diantaranya Maria Magdalena, Maria Ibu Yakubus, muda, dan Yoses. Maria Ibu Yakubus, muda, dan Yoses. Saya mau tanya, kalau ada berita seperti ini, di bawah salib ada Maria Ibu Yoses, dan Yakubus. Apakah itu Ibu Yesus? Belum tentu. Kan itu dipertegaskan. Ya kan? Ya. Begini logikanya. Saya selalu memakai perbandingan. Saya punya kakak, sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Romo juga. Romo Anton. Lalu, ada seorang ibu datang ke saya. Misalnya, ini bicara mengenai 5 tahun yang lalu, jadi saya belum uskup ya. Saya dipanggil Romo Pit. Romo Pit, saya baru ketemu mamanya Romo Anton. Kalau ibu itu ngatakan kepada saya, Romo, saya ketemu mamanya Romo Anton. Itu kalau dalam konteks ini, sebenarnya mamanya Romo Anton itu, mamah saya itu bukan. Iya dong. Oh, ngerti. Ya, betul. Dia ngomong ke saya, mestinya gini, Romo, saya ketemu mamanya Romo. Betul. Tapi dia dikatakan, saya ketemu mamanya Romo Anton. Berarti Romo Anton itu bukan saudara kandung saya. Ini bicara tentang wanita lain. Seandainya yang dimaksud oleh ibu itu, mama saya dan mamanya Romo Anton sama. Mama Romo Anton dan mama saya kan sama. Ya, nggak bakal dia ngatakan, saya ketemu mamanya Romo Anton. Kan aneh. Begitu juga di sini. Ketika ada Yesus dan di bawahnya, dikatakan, Maria Ibu Yoses ada di situ. Berarti Maria Ibu Yoses dan Yakubus, bukan Maria Ibu Yoses. Karena kalau itu Maria Ibu, kenapa tidak dikatakan di bawah salib itu ada Maria Madalena dan ibunya. Dengan demikian nama Yoses dan Yakubus yang disebut di tempat lain, bukan saudara kandung. Bukan saudara kandung. Bagi orang Yahudi, sepupu disebut saudara. Om disebut saudara. Terlalu luas kata saudara itu dipakai. Jadi dengan demikian, menerangkan kepada orang protestan, Maria pasti tidak perawan karena Yesus punya saudara. Tidak ada ayat yang bisa membuktikan. Malah sebaliknya. Yoses dan Yakubus, itu tentu bukan saudara kandung. karena kalau saudara kandung, tidak mungkin dikatakan Ibu Yakubus. Tentu langsung saja Ibu Yesus di situ. Terima kasih. Kalau kurang teliti, kurang mendetail, bisa dibaca di buku Mempertanggungjawabkan Iman Katolik ada bagian tentang saudara Yesus secara lebih mendetail. Oke. Terima kasih, Monsignor. Silakan, Johan. Ya, terima kasih, Charlie. Monsignor, berikutnya ini banyak sekali yang waktu itu juga kan aku sempat ada diskusi dengan teman yang dari gereja lain, gereja protestan. Kita mempunyai diskusi yang hangat mengenai api penyucian. Kiranya mungkin Monsignor bisa menjelaskan sedikit mengenai api penyucian ini dan mengapa kita sebagai Katolik itu percaya mengenai api penyucian. Dan sedangkan saudara kita dari gereja lain tidak. Terima kasih, Monsignor. Ya. Begini. Ajaran mengenai api penyucian yang paling gampang saya mau mengajak Anda membaca apa yang dikatakan Yesus tentang dosa menggojat roh kudus. Bentar. Kalau dosa menggojat roh kudus kita bisa lihat pada Matius pasal pasal 12 ayat 32 pasal 12 ayat 32 Matius 12 ayat 32 Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia menentang Yesus ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang roh kudus ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak. Dosa melawan roh kudus tidak diampuni baik di sini maupun di akhirat. Kalau begitu ada dosa lain ini tafsiran katolik ya Kalau begitu ada dosa-dosa lain yang bisa diampuni atau di dunia ini atau di dunia yang lain. Tapi yang tidak bisa hanya satu dosa melawan roh kudus. Apa itu? Sementara saya jawab dosa melawan roh kudus itu dosa keras kepala yang tidak mau bertopat sama sekali. Itulah namanya dosa menghojat roh kudus. Jadi tidak perlu ditanya contohnya apa dosa menghojat roh kudus. Tidak perlu contoh. Satu dosa itu berupa keras kepala. Seperti musuh Yesus itu keras kepala. Bencinya kepada Yesus itu sudah setengah mati sampai apapun yang diperbuat Yesus bahkan mengusir setan pun ditafsirkan sebagai mengusir setan dengan bantuan kepala setan. Nah ini sudah keterlaluan. Mana mungkin orang-orang seperti ini bisa bertopat dan percaya kepada Yesus. Maka kata Yesus dosanya kekal dan tidak bisa diampuni. Baik di sini maupun di akhirat. Nah berarti Anda dosa lain yang bisa diampuni di akhirat. Bisa diikuti tok. Lalu dalam dua makabe kitab kedua makabe pasal 12 kalau kita baca disitu ada praktek orang Yahudi sekali lagi ini Deuterocanonica praktek orang Yahudi yang ketika melihat prajurit-prajurit gugur dan mereka percaya orang yang gugur dalam perang suci masa masuk neraka? Tidak mungkin lah. Gitu kan? Tapi ketika mereka mau menguburkan prajurit yang gugur dalam perang suci ini eh terkejut banyak yang membawa jimat dalam jubahnya. Padahal jimat itu dosa. Maka mereka mengatakan wah ini mengandung dosa ini. Nah bagaimana mereka mengatakan mari kita kumpulkan uang kita mohon ampun untuk dosa-dosa mereka ini dengan mempersembahkan korban. Maka dalam kitab 12 makabe 12 tadi ada praktek mohon ampun atas dosa-dosa orang yang sudah mati. Nah ajaran gereja katolik ada api penyucian itu dasarnya dari dua hal ini dan masih ada ayat-ayat lain kalau mau baca buku saya lebih mendalam. Intinya menurut gereja katolik kalau orang meninggal dalam keadaan rahmat dalam keadaan tidak bermusuhan dengan Tuhan tentunya masuk surga. Tetapi untuk masuk surga perlu jiwa yang bersih. Nah dia bertobat tanpa ada kesempatan membersihkan diri. Maka sebelum bisa masuk surga ada saat di mana jiwa orang yang meninggal ini harus dimurnikan dari sisa-sisa dosa dari cacat-cacat jiwa yang belum sempat diperbaiki selama hidup dunia. Itulah namanya masa api penyucian. Kata menyucikan sendiri sudah menunjukkan apa tujuannya. Jadi singkatnya begini ada seorang berdosa perampok pembunuh dan sebagainya eh ketika dia mau dieksekusi dia sangat menyesal. Dia pertobat betul. Dia minta ampun kepada Tuhan. Ya tentunya diampuni sama Tuhan. Tetapi karena jiwanya belum sempat disiapkan masih perlu dibersihkan maka kalau orang ini misalnya meninggal maka gereja katulik yakin sebelum masuk surga dia dibersihkan dulu dalam apa yang disebut api penyucian. Yang sering saya dengar dan itu salah ada banyak orang katulik mengira menurut ajaran katulik kita semua harus melewati api penyucian sebelum masuk surga. Tidak. Tidak. Hanya yang membutuhkan. Kalau saya gampangnya begini saya berdosa mengaku dosa ya diampuni dosa saya tapi selain dosa kita diampuni kita diberi penitensi kamu harus berdoa sekian kali rosario misalnya ya itu kan unsur pendidikan doa yang diberikan oleh pastor itu unsurnya mengampuni sambil mendidik. Dosanya sebagai kesalahan sebagai kejahatan diampuni. Tetapi pelakunya jiwa pelaku yang ini kan belum sembuh maka perlu disembuhkan dengan apa yang disebut penitensi melakukan ibadah puasa berdoa rosario zaman dahulu malah harus diarah ke Israel sebagai penitensinya apa tujuannya mempersiapkan jiwa yang sudah diampuni dosanya tetapi belum siap. Nah inilah pengertian katolik jiwa yang belum siap inilah akan diproses dalam namanya api penyucian. Kalau ini ada pertanyaan langsung kalau ada dosanya tidak diampuni tidak perlu api penyucian. Iya jelas kita bicara mengenai orang yang mati dalam keadaan rahmat dalam keadaan tidak berdosa berat dalam keadaan baik tetapi belum sempat membersihkan jiwanya. Sedangkan yang mengocat roh kudus masuk neraka. Kita tidak bicara mengenai orang yang masuk neraka. Ada tiga kan? Neraka, surga. Tetapi ada saat ada kasus di mana orang boleh masuk surga tetapi perlu disiapkan. Kita tidak bicara mengenai yang masuk neraka. Tidak. Lalu saya baru raja entah berapa hari yang lalu ini ada dari pihak protestan yang mengatakan ajaran katolik mengenai ini tidak masuk akal. Bukankah penyamun penyamun di salib diampuni oleh Yesus hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Ya benar tidak? Yesus mengatakan kepada penjahat itu hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Langsung itu ya. Katar mereka langsung saya lalu tanya kalau begitu ajaran katolik keliru. Orang bisa diampuni langsung masuk surga kok. Tolong diperhatikan Yesus hari itu tidak masuk surga. Yesus hari itu tidak masuk surga. Baru ke hari ketiga dia bangkit dan kembali kepada Bapanya. Hari itu Yesus tidak masuk surga. Jadi ayat itu tidak bisa dipakai untuk menentang ajaran katolik tentang api penyucian karena tidak cocok. Kalau kita mau jujur saja Yesus makan hari ini kau bersamaku di mana di dunia orang mati. Yesus di dunia orang mati sampai hari ketiga. makasih banyak penjelasannya. Mungkin nanti kita ada beberapa lagi pertanyaan mengenai itu nanti yang kita akan lanjutkan setelah ini. Silahkan kita memberi kesempatan kepada para sadirin untuk memberikan persembahan kasih. Persembahan kasih yang kali ini akan ditunjukkan untuk Keuskupan Malang di mana Monsignor berkarya. Bagi yang di Indonesia Anda boleh silakan mengirim langsung ke akun yang ada di situ di BCA nomornya yang ditayangkan di PowerPoint atas nama Priyato Gunawan itu nama Monsignor dan untuk yang di Amerika Anda silakan boleh email ke saya boleh kirim sale ke saya melalui email asianli at gmail.com dan untuk yang di Kanada bisa dikirim melewat kocindra yaitu cindrafo at hotmail.com terima kasih juga kepada mereka yang biasanya selalu dengan murah hati memberikan perkembang kasih semoga kali ini kita juga bisa membantu Keuskupan Malang Oke nanti bisa ditayangkan lagi mungkin sekarang kita akan balik ke Christopher Chong untuk satu lagu break silahkan tidak ada lagu break tadi sudah di setel semua di awal mungkin kita lanjutkan dengan pertanyaan kamu yang baca oke jadi sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab Monsinyur ini ada beberapa pertanyaan pertanyaan pertama apakah benar menurut ajaran katolik orang meninggal boleh dikremasi kemudian abunya dibuang ke laut boleh dulu pernah ada ajaran sesat yang mengatakan supaya tidak ada kebangkitan badan karena tidak suka kebangkitan badan karena badan itu jelek kenapa harus dipulihkan maka abu disebar-sebarkan ya melawan itu gerijang melarang kremasi tetapi ajaran sesat itu sudah tidak ada maka hukum gereja yang baru tidak melarang baru dua tiga tahun yang lalu fatikan memberikan instruksi resmi orang katolik kalau mengkremasi hendaknya abunya dimasukkan dalam tempat yang tertutup rapat dan ditenggelamkan di laut tidak ditaburkan lewat udara tidak ditaburkan lewat sungai dan sebagainya tapi ditenggelamkan dalam guci atau apa yang tertutup rapat itu resmi dari fatikan hanya untuk kasus-kasus tertentu misalnya orang Papua atau orang Afrika suku-suku tertentu yang punya tradisi kuat jenasa orang tua dan lain-lain itu harus ada di sekitar rumah mereka hanya untuk itu diperlukan izin khusus abunya tidak dilarung tidak ditenggelamkan tetapi boleh disimpan di kompleks rumah tapi itu izin khusus jadi jawabannya dengan jelas boleh asal jangan ditabur-taburkan ya oke terima kasih Romo apakah itu ada dasar teologisnya Monsinyur kenapa harus di pas yang tertutup oh hanya soal rasa hormat kalau saya bayangkan kalau saya punya ayah dikremasi tulangnya berserakan dimakan ikan ini dimakan ikan itu malah tidak hormat jadi hormat kalau disimpan iya betul Monsinyur terima kasih tapi tidak tidak benar alasan begini jangan ditaburkan nanti bagaimana pada akhir zaman Tuhan kan bingung ada yang mengatakan begitu saya mengatakan aduh kamu ini gimana Tuhan Maha Kuasa sampai bingung menyatukan abu-abu yang tersebar di seluruh dunia Tuhan Maha Kuasa seandainya abu itu tersebar kemana-mana karena sudah dihanyutkan di laut di sungai ditaburkan dari udara Tuhan Maha Kuasa mampu pada akhir zaman menyatukan itu lagi itu tidak ada masalah soal itu ya ya oke ya pertanyaan selanjutnya Monsinyur Anda sanggahan dari protestan yang mengatakan Maria harus menjadi yang Maha Tahu untuk bisa mendengar doa-doa orang Katolik yang begitu banyak bagaimana tanggapan Monsinyur saya hanya mengatakan Maria itu setelah dimuliakan di surga pasti punya kemampuan di atas manusia biarpun banyak orang Katolik yang berdoa kepada dia dia tidak akan kewalahan untuk menyampaikannya kepada Yesus itu saya yakin itu kalau tentang Maria masih saya bisa mengerti ya kok ada orang yang mengatakan Maria harus mahatau untuk bisa mendengarkan doa orang Katolik yang begitu banyak ada yang mengatakan Tuhan itu gimana enggak mungkin berapa miliar orang berdoa enggak bingung Tuhan itu nah itu tanda bahwa mereka tidak percaya pada kemahkuasaan Tuhan dan ada kepercayaan orang Yahudi yang luar biasa berapapun yang berdoa berapapun orang yang berdoa kepada Tuhan yang menyembah Tuhan yang memuji Tuhan Tuhan bisa masing-masing orang diperhatikan tanpa kehilangan perhatian pada yang lain Tuhan mahuasa tapi ada loh yang meragukan bahwa Tuhan pasti bingung loh kalau semua orang minta-minta nanti miliknya yang didengarkan yang mana dulu itu kan terlalu menggambarkan Tuhan seperti manusia enggak bisa dalam waktu yang sama mendengarkan begitu banyak suara masuk indah sekali berapapun orang yang berdoa kepada Tuhan Tuhan bisa mendengarkan memperhatikan satu persatu tanpa kehilangan kemampuan untuk melihat yang lain dalam arti tertentu Maria juga saya yakin mampu mendengarkan doa-doa kita mungkin pertanyaan yang bersangkutan dengan itu Monsignor mungkin beberapa yang sering dipertanyakan saudara-saudara kita dari protestan kenapa kita harus kenapa katolik menganjurkan doa lewat Bunda Maria oke terima kasih pertanyaan yang bagus dan saya jawab dengan pengajaran singkat ya kita kalau kita buka Injil Yohanes pasal 2 terkenal pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 Yesus mengubah air dalam perjamuan nikah di kanah kita tahu ceritanya Yesus datang Yesus tidak membawa anggur bersamanya seperti kebiasaan orang Yahudi kalau diundang itu datang dengan membawa sesuatu Yesus datang tidak membawa apa-apa malah membawa pasukan para rasul dan murid mungkin banyak yang suka minum anggur sehingga anggurnya apa habis dikatakan Ibu Yesus tahu bahwa anggurnya habis tentu Maria ada di dapur tentu Maria membantu maka Maria tahu apa yang terjadi maka Maria datang kepada Yesus bisik-bisik mereka kehabisan anggur dalam Injil ini ada kesan Yesus menolak ibunya ada apa antara kamu dengan aku ibu apa urusanmu kita tidak ada hubungan satu sama lain kenapa kamu minta itu kira-kira terjemahnya begitu tapi dalam terjemahan yang biasa diterjemahkan dengan sopan mau apa engkau daripadaku atau ini disini saya baca dalam LAI dikatakan pasal dua apa yang mau apa engkau daripadaku ibu mau apa engkau daripadaku ibu padahal aslinya itu ada apa antara aku dan kamu kita gak ada urusan ada kesan Maria ditolak ya enggak tolong perhatikan meskipun ada kesan begitu apa kata Maria Maria berkata kepada pelayan-pelayan ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu sesudah itu Maria mundur tidak muncul lagi yang tampil hanya Yesus dan para pelayan lalu Yesus aneh kalau tadi memang memberi kesan menolak memberi kesan menolak nyatanya sekarang karena permintaan Maria Yesus melakukan apa yang kita tahu mengubah kira-kira 700 liter air menjadi anggur yang enak saya mau tanya mujizat ini terjadi karena siapa baik protestan maupun katolik tidak mungkin menolak ini terjadi pasti karena Maria minta Ibu Yesus oke iya kan iya betul ini belum selesai ini baru saya sebutkan isinya begitu lalu saya pernah berdebat dengan seorang yang katolik karismatik tapi karena tinggal di Jerman pulang itu mengatakan pada saya waktu itu saya romoh romoh mengapa orang katolik berdoa kepada Bunda Maria tidak langsung kepada Yesus lalu saya terangkan dengan menerangkan ini saya katakan tolong perhatikan siapa yang meminta Maria untuk menolong tidak ada artinya Maria dari dirinya sendiri dari sifatnya yang suka menolong dari sifatnya yang penuh perhatian melihat kebutuhan sesama dia tidak ada yang mendorongnya dia sendiri yang terdorong untuk menolong dan nyatanya Yesus mengadakan mujijat pertama atas pengantaraan Maria pengantin yang ditolong tidak tahu pemimpin pesta tidak tahu kenapa anggur ini begitu enak kok disimpan tidak tahu bahwa itu dulunya air yang diubah oleh Yesus apalagi mengetahui bahwa yang meminta itu Maria tidak tahu maka saya katakan pada bapak yang tidak suka dengan Maria katolik padahal saya katakan Bunda Maria itu diberikan kepada kita oleh Yesus sebagai ibu seorang ibu itu kalau menolong anak tidak perlu show tidak perlu selalu memberitahu begitu banyak yang dilakukan seorang ibu kepada anak tidak diketahui oleh anaknya diam-diam ibu itu menolong anaknya Maria juga diam-diam mendoakan kita jadi kalau kita lihat Maria itu adalah pendoa bagi kita maka gereja katolik percaya bahwa Maria adalah ibu kita karena Yesus sendiri dari kayu salib menyerahkan Maria kepada Yohanes dan kitalah yang dimaksud di situ Yohanes mewakili kita maka sebagai ibu kita Maria pasti melihat kebutuhan kita pasti dengan diam-diam mendoakan kita meskipun kita tidak mengakui dia saya yakin itu ya itu terima kasih Monsinyur siapa Christopher saya ada sedikit mau nambahkan pertanyaan Monsinyur tadi kan Monsinyur menjelaskan dengan baik tentang bahwa Bunda Maria mendoakan kita dan karena itu dia sebagai ibu Allah tapi juga kita sebagai tradisi sebagai orang katolik kita juga sering berdoa lewat para kudus kan itu dasar Biblisnya apa bagaimana menurut Monsinyur dasar Biblisnya dalam buku saya saya terangkan panjang lebar tetapi setelah singkat dalam perjanjian lama Abraham mendoakan orang Sodom dan Gomorrah meskipun tidak berhasil karena ternyata orang Sodom dan Gomorrah tidak tidak layak untuk diselamatkan Musa mendoakan orang Israel ya Yesus mendoakan para muridnya Santo Paulus mendoakan umatnya dan minta supaya umatnya mendoakan dia praktek mendoakan sesama itu penuh dalam Alkitab ya oke kemudian dalam surat Yakubus pasal 5 dikatakan doa orang benar itu besar sekali kuasanya ya kan maka kita yakin para kudus yang adalah orang yang dekat dengan Yesus sudah berbahagia di surga bersama Yesus orang-orang benar ini kalau menjadi pendoa kita tentu besar kuasanya itu dasarnya dalam surat Yakubus mereka sendiri orang protestan sering minta doa dari sesamanya minta ke pendetanya minta didoakan kita bisa tanya kamu minta doa doa pada seorang pendeta kami minta kepada para kudus yang jelas-jelas menurut kami itu sudah orang benar orang suci apa bedanya oh mereka mengatakan bedanya kalau pendeta masih hidup kalau para kudus dan Maria kan sudah mati semua dan dalam Alkitab tidak boleh berkontak dengan orang mati mengambil ayat yang konteksnya adalah memanggil jahilangkung atau semacam itu yang dikutuk oleh kitab tidak cocok misalnya Samuel dipanggil itu katanya dosa dan sebagainya kita tidak memanggil jiwa-jiwa orang dari kuburan dan bagaimana tapi kita yakin Maria dan para kudus masih hidup dan hidupnya bersama Yesus jadi tidak bisa ayat yang melarang kita memanggil arwah-arwah orang mati untuk ditanya-tanyain seperti dikutuk dalam Alkitab perjanjian lama dipakai untuk menyalahkan praktek kita kita yakin para kudus itu sudah ada di surga baca surat Ibrani kota Allah ribuan malekat ribuan para kudus kita diundang masuk ke dalam kota kudus itu dimana jiwa-jiwa orang kudus nah ini kalau kita berdoa dengan mereka karena kita yakin mereka tidak mati mereka masih hidup karena tidak bisa mati tahu arwahnya sudah bahagia bersama Yesus maka kita boleh meminta bantuan mereka oke oke terima kasih silahkan John terusin ini ada pertanyaan yang bersangkutan ini Monsinyur ada teman non-katolik yang bilang doa kok nitip bagaimana menurut Monsinyur bukankah kita disuruh saling mendoakan walau yang didoakan tindak ikut berdoa sama kan jawabannya sama-sama nitip doa itu minta didoakan nitip doa itu minta didoakan dan biasanya kalau orang nitip doa itu dia sendiri juga berdoa kalau dia nitip doa tapi dia tidak berdoa ya ya aneh jangan salahkan kalau tidak dikabulkan eh tolong ya doakan supaya saya lulus kum laut ya tolong doakan saya kum laut ya dia gak berdoa sendiri dan tidak belajar ya jangan harap jadi saling mendoakan itu tetap nah nitip doa itu sebenarnya ya kurang lebih dasarnya sama bahwa orang lain bisa mendoakan kita pada Allah Maria dan para kudus para malaikat bisa mendoakan kita pada Allah meskipun kita sendiri harus juga berdoa langsung kepada Allah jadi mereka ini seperti kita eh tolong ya doakan saya gitu ya kan begitu anunya Monsignor tadi yang balik-balik api penyucian ini ada juga pertanyaan nih pertanyaannya kalau ada dosa yang tidak terampuni berarti api penyucian tidak berfungsi api penyucian tidak berfungsi bagi dia karena dia masuk neraka yang kita bicarakan adalah orang yang tidak ditentukan untuk masuk neraka waktu mati tidak tidak berdosa berat tapi belum siap untuk bisa dipersatukan dengan Tuhan di surga maka ada proses pemurnian jadi memang tidak orang yang berdosa berat menghojat roh kudus sampai mati tidak ada api penyucian karena tempatnya di neraka ya oke terima kasihnya tadi sepintas saya tidak baca tadi sepintas maaf sekalian kalau orang kecelakaan sebelum mengaku dosa bagaimana ya terserah eh kok terserah tidak tidak bisa saya pastikan kalau dia dalam ketika kecelakaan tidak punya dosa-dosa berat dosa maut yang belum diakukan belum bertobat ya tentu menurut Deja Katolik masuk neraka tetapi kalau dia waktu kecelakaan sebenarnya tidak punya dosa berat hanya dosa-dosa yang biasa-biasa tapi belum sempat dia akukan belum sempat dia jalani hukumannya maka kalau dia secara keseluruhan itu baik maka boleh masuk surga nah disitu baru diperlukan saat ketika Tuhan memurnikan dulu dia di api penyucian ya tergantung apa tergantung dari situasi ketika dia kecelakaan dan mati bagaimana keadaan jiwanya itu yang menentukan kalau dia suci dia suci hidupnya baik dosa-dosanya diampuni dan dia sudah menjalankan semua persiapan-persiapan dia kecelakaan dia langsung masuk surga jadi ada tiga kemungkinan orang mati kecelakaan itu langsung masuk surga karena memang sudah siap masuk neraka karena memang sangat tidak siap pendosa besar tapi ada yang di tengah layak masuk surga tetapi belum siap itulah problem yang mereka persoalkan kita orang Katwik percaya ada saat yang diperlukan untuk itu lalu kalau misalnya katakanlah mereka masuk ke lapi penyucian masingnya apakah doa-doa dari kita yang masih hidup kan kita di Katwik itu kita ada 40 hari atau mungkin seminggu sebelum itu kita ada doa rosario akan membantu orang tersebut di api penyucian untuk prosesnya lebih cepat jelas itulah yang kita lakukan kalau kita mendoakan orang mati dalam kitab makab ada praktek mendoakan orang mati dan dikatakan adalah pikiran suci mendoakan orang mati kita percaya kita ini saudara maka kalau ada orang di api penyucian karena harus disiapkan oleh Tuhan doa-doa kita memperlancar bahkan mengurangi masa itu pada tanggal 2 November gereja secara khusus mendoakan orang-orang yang di api penyucian doa-doa kita kita tujukan kepada Yesus yang karena mendengarkan doa kita bermurah hati untuk memperlancar mempercepat proses orang-orang di api penyucian maka doa kita itu tujuannya untuk meminta supaya Yesus berbelas kasihan itu intinya makasih sama-sama makasih monsignor pertanyaan selanjutnya soal apostolik seksesinya Saint Petrus bagaimana kita mengetahui bahwa Petrus adalah taus yang pertama ini ada artikel yang mengklaim bahwa Peter sendiri tidak mengklaim supremasi atas rasul lainnya tidak ada dalam tulisannya rasul Petrus mengklaim peran khusus otoritas atau kuasa atas gereja gini masalahnya setiap kali mereka itu ingin mendapat ayat yang bunyinya persis Petrus mengatakan aku paus pertama yang gak ada gak ada tetapi bagaimana gereja katolik menaksirkan bahwa Petrus itu paus pertama satu di dalam kita perjanjian baru Petrus selalu tampil sebagai pemimpin kalau nama 12 rasul disebut Petrus selalu yang pertama pada waktu Pantai Kosta siapa yang berkutbah Petrus didampingi oleh Yohanes muncul terus dan ketika ada masalah Paulus bertobat ketemunya dengan Kevas dengan Petrus ketika ada masalah para rasul berkumpul untuk memutuskan misalnya soal apakah orang itu harus sunat dan mentaati hukum taurat atau tidak itu dibawa ke rapat dalam sidang para rasul di Yerusalem tetapi dari para rasul nama Petrus pasti menonjol dia satu dari tiga murid yang mengikuti Yesus ketika mendapat ini transfigurasi di atas gunung yang tinggi tiga murid itu masuk Petrus ketika membangkitkan anak dari kepala rumah ibadat Petrus hadir ketika di taman Getsemani Yesus dalam cakrat maut ketakutan Petrus hadir sesudah itu Petrus memimpin itu data alkitab dulu sekarang data sejarah saya katakan kitab suci tidak satu-satunya gereja katil juga melihat sejarah nyatanya kalau kita belajar sejarah gereja fakta ya fakta sejarah Petrus itu selalu memimpin sehingga ketika Petrus meninggal di kota Roma penggantinya itu tetap diakui sebagai pemimpin ya uskup-uskup lain dari tempat lain menghormati pengganti Petrus sebagai pemimpin diantara mereka maka itu dasar untuk mengatakan bahwa gereja katolik percaya Yesus sendiri mengangkat Petrus sebagai batu karam dan setelah bangkit dalam menjel Yohanes dikatakan Yesus mengangkat Petrus menjadi gembala Simon anak Yunus apakah kau mencintai aku Tuhan kau tahu aku mencintai kamu lebih dari yang lain kata Yesus gembalakanlah domba-dombaku diangkat sebagai gembala gembala itu pemimpin dalam bahasa Alkitab bahwa Petrus tidak lalu mengatakan habis ini saya mati ada penerusnya memang tidak ada ayatnya tapi kita lihat saja bahwa dalam sejarah memang kedudukan Petrus akhirnya digantikan oleh penggantinya dari situ kita yakin Petrus itu melanjutkan otoritasnya turun-temurun sampai sekarang dalam diri Paut makasih Monsignor saya ada Christopher saya ada pertanyaan sedikit tentang ini Monsignor kita masuk gereja kita masuk gereja katolik tipikal nanti kiri-kanannya suka ada patung-patung dari orang-orang kudus Bunda Maria Santo Yosef lalu kita nyalakan lilin kita berdoa kita suka dikritik gitu loh Monsignor orang-orang yang non-katolik itu gimana kita mengatasinya sebenarnya ada dalam powerpoint saya coba bisa powerpoint soal patung tapi intinya begini di dalam kitab di dalam kitab keluaran memang ada perintah Tuhan yang berbunyi jangan membuat patung menyerupai apapun tolong tolong coba tanggapan katolik langsung aja keluaran pasal 20 ayat 4 harus ditafsirkan dalam kaitan dengan ayat 3 dan 5 saya bacakan dulu bunyinya kitab keluaran pasal 20 bunyinya bentar saya buka dulu kitab keluaran pasal 20 ayat 4 jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bawah bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi bunyinya tidak boleh membuat patung menyerupai apapun lalu orang protesan mengatakan wah gereja katolik melanggar perintah ini kan ada larangan saya tadi mengatakan seperti ketika mengkritik adanya doa litani yang mengulang-ulang sekarang sama tolong dibaca konteksnya membaca ayat tidak boleh sepenggal sepenggal dilepaskan dari konteks karena ayat 4 masih dilanjutkan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya itu yang dilarang membuat patung untuk disembah satu paket bukan segedar membuat patung saja karena dan nyatanya di dalam baik Allah pun tolong diperhatikan di baik Allah pun ada dua patung bahkan Allah sendiri yang menyuruh masuk akal enggak disini jangan membuat patung apapun tapi nanti pada keluaran 25 ada perintah membuat patung kerubin itu yang dilarang apa yang dilarang itu membuat patung untuk sujud membah kepadanya seperti membuat patung anak lembu dari emas yang disembah tetapi kalau ada patung yang dipintakan Allah pada pasal 25 ayat 18 bunyinya ini haruslah kau buat dua kerub dari emas kau buat itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu Tuhan sendiri yang menyuruh membuatkan dua patung malekat yang namanya kerubim jadi tolong kalau mereka tanya bilang kita membaca Alkitab secara keseluruhan kalau tadi mengulang-ulang doa lupa bahwa yang dikecam Yesus adalah mengira karena banyaknya kata-kata doanya dikabulkan itu yang salah bukan pertama-tama banyaknya kata-kata yang dilarang demikian juga disini lalu gereja katolik percaya bahwa patung-patung itu asal tidak disembah itu menolong penghayatan kita mengingatkan kita pada Allah begitu jadi sarana sebagai hanya sarana seperti kita pasang foto orang tua yang orang tuanya sudah meninggal entah ayahnya entah ibunya entah siapa kenapa fotonya dipasang kan dia sudah mati iya saya tahu dia mati tapi foto foto itu mengingatkan kita pada dia yang sudah mati seperti patung-patung itu mengingatkan kita pada pribadi yang dipatungkan cuman terima kasih cuman harus diperti kadang orang katolik dalam menghormati patung berlebihan memberi kesan kita menyembah patung yang seperti di Eropa itu patung dibele-bele dicium diajak omong itu memberi kesan kita menyembah padahal tidak oke terima kasih cuman senyor selamat menikmati